Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Nami Budaya Halo guys, apa kabar kalian semua Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah Dan ke depannya kita bisa semakin saling merangkul Saling menjaga, saling khusus Ya termasuk saling menjaga dan melestarikan budaya keris di Indonesia Dan gak hanya keris ya Tentunya budaya-budaya warisan leluhur di Indonesia Bisa selalu kita lestarikan hingga anak cucu kita ke depannya Teman-teman sekalian, Alhamdulillah dengan adanya media saat ini Seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya Membuat kita semakin mudah berinteraksi dengan masyarakat luas Khususnya dalam menguri-nguri budaya keris seperti ini Alhasil, para pecinta keris semakin hari semakin membludak Terbukti dari orderan keris yang terdapat di lintang geri keris Nusantara Jadi setiap harinya saya mengirimkan 5 hingga 15 keris ke berbagai daerah di Indonesia Apalagi ke luar negeri juga ada Salah satunya ke Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand Tentu ini menjadi puji syukur yang sangat luar biasa Yang mana kita tidak hanya melestarikan keris di bumi pertiwi Namun juga bisa merampah ke luar negeri Syukur-syukur nanti bisa ke seluruh mancanegara Tentu teman-teman bertanya-tanya Dari tadi saya ini megang keris apa ya Yang mana ini merupakan keris ageman lama saya ya Saya meskipun sekilas dari penampilannya sudah nampak kusam Ya karena inilah apa adanya Meski kusam namun saya suka ya Dari warangkanya saja Ini dari bahan kayu timoho Yang mana ini merupakan jenis sandangan khas sumenep Memang bentuknya simpel ya Ya cuma hanya berbentuk seperti segitiga seperti inilah ya Dan pendoknya juga lawasan ini Pokoknya seluruh warangk entah warangka maupun bilanya Ini semuanya memang ori dan asli bawaannya ya teman-teman Nanti kita review bersama seperti apa kerisnya dan ricikannya Begitu juga dengan sejarah keris ini ya Baiklah kita buka seperti apa bilanya ya Nah teman-teman Ini ukurannya memang begitu minimalis Karena ini tergolong keris patrem ya Yang mana keris patrem memang penggolongan keris yang berukuran cukup mini Antara 25 sampai 30 cm Untuk dapurnya sendiri ini merupakan jenis dapur naga kiki ya teman-teman Teman-teman yang sangat disayangkan ya Karena ini bekas warangan lama Belum sempat saya warangi ya Ya beginilah keadaannya Meski kusam namun ya tetap saya jaga baik-baik lah ya Cuman berhubung saya belum sempat mewarangi Jadi mungkin besok atau lusa lah saya warangi kembali ya Untuk jumlah looknya ini jumlah 11 look ya Luar biasa tantingannya juga sangat ringan ya teman-teman Untuk tangguhnya bisa diperkirakan ini tangguh Tangguh madiyun kalau nggak salah ya Ya tangguh madiyun karena emang Dilihat dari gandiknya yang sedikit menonjol Yang mana itu merupakan ciri khas tangguh madiyun ya Dapur naga kiki memang dikenal sebagai dapur yang Gandiknya agak sedikit agak primitif ya dibanding dengan naga jenis naga yang lainnya Konon krisnogokiki dulu merupakan ageman atau pegangan para senopati kerajaan ya teman-teman Krisnogokiki merupakan simbol keberanian, kegagahan, kekuatan, kecerdasan, dan kesetiaan Karena seorang senopati dulunya tentu pasti dituntut harus memiliki keberanian, kegagahan Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman Dan juga harus memiliki kesetiaan kepada raja dan kerajaan Jadi jika ditelisik dari karakter naga dapur Nama dapurnya tuah dari krisnogokiki ini lebih dominan untuk penjagaan dan kepekaan ya teman-teman Untuk tuah lainnya tergantung dari ya dari pamor Terus dari pamor yang ada yang ada pada bilahnya ya Ya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman Ini ya meski bentuk dapurnya sederhana atau minimalis Tapi ya saya suka banget ya teman-teman Apalagi ukurannya yang begitu simple Seukuran patrem Tentu kris ini juga sering saya bawa kemana-mana Ya begitulah mudah dibawa kemana-mana Dan bisa saya simpan di Bisa saya bawa di mobil juga ya Memang luar biasa apalagi kayu warangkanya dari kayu timoho ya Karena kayu timoho emang termasuk tergolong kayu yang kesukaan saya juga Oke teman-teman mungkin sekian itu ulasan mengenai kris ageman Nogo kiki ini Semoga bisa menambah edukasi buat teman-teman Apalagi yang masih pemula ya Terus tonton video kris di channel kris nusantara Semoga kedepannya kita bisa bersama Khususnya para gaulah muda Sama-sama menestarikan budaya kris di Indonesia Oke See you Salam muda ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton